Tadi adalah percakapan telepon antara Presiden Israel Isaac Herzog Dengan seorang warganya yang sempat disandra Hamas Dan dibebaskan oleh Israel Sabtu 7 Juni 2024 Di hari itu, 4 sandra warga Israel diselamatkan Dalam operasi gabungan Israel Defense Forces atau IDF Dengan Israel Security Agency atau ISA di Nusirat, Gaza Israel mengatakan pihaknya menyelamatkan 4 sandra yang diculik dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 Ini merupakan operasi pemulihan sandra terbesar sejak perang dengan Hamas dimulai di Gaza Ada pun sandra yang berhasil diselamatkan yaitu Noah Argamani 25 tahun, Almok Meirejan 21 tahun, Andrei Kozlov 27 tahun, dan Slomiziv 40 tahun Para sandra diselamatkan di 2 lokasi terpisah di Nusirat Atas keberhasilan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan menyerah dalam menjalankan misi Untuk menyelamatkan seluruh sandra Israel yang ditahan oleh kelompok Hamas di tengah perang di jalur Gaza Ada pun setelah 4 sandra dibebaskan, kini tersisa 120 sandra yang masih ditahan di Gaza Terkait pembebasan 4 warga Israel, pihak Hamas pun merespons Hamas menyatakan hal itu bukan suatu kesuksesan, tetapi kegagalan Penjabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri menyebut Hal ini sebagai tanda kegagalan, bukan pencapaian setelah 9 bulan pertempuran Terima kasih telah menonton